Oke, penyakit telinga, yang harus kalian kuasai disini adalah Diagnosis dan terapi dari trauma daun telinga, OMA, OME, OMSK, Mastoiditis, dan Herpes Zoster Oticus Terus kita nanti juga akan membahas perbedaan dari OE, OMA, OME, dan OMSK Staging OMA, dan komplikasi dari OMSK Oke, ini adalah anatomi telinga, saya cepat aja karena sebetulnya Ini kalian sudah pasti hafal, telinga dibagi jadi tiga Ada outer, middle, dan inner Ada outer, middle, dan inner ear Untuk bagian outer, biasanya dia fungsinya yang sebagian besar adalah menangkap suara Nanti kamu akan melanjutkan ke external acoustic meatus Nanti dia akan menggetarkan gendang telinga Penyakit-penyakit yang paling sering kita temui dan yang harus kalian kuasai Itu ada di outer dan di middle ear Ini adalah fisiologi pendengaran seperti tadi sempat saya sebut Trauma auricula, trauma auricula ini sebetulnya adalah trauma yang disebabkan oleh berbagai cedera traumatik Tentu saja ya, nanti kita bedakan jadi otematom dan pseudo-otematom Bedainnya gimana? Otematom itu isinya darah Kalau pseudo-otematom itu isinya tidak terah Jadi either dia seros, biasanya seros, yang paling sering adalah seros Jadi gitu, kalau misalnya nanti kalian punya pasien telinganya bengkak, terus kayak terisi cairan Waktu kalian aspirasi isinya darah, itu namanya otematom Tapi kalau isinya bukan darah, kita sebutnya pseudo-otematom Secara epidemiologi, dia lebih sering terkena di pasien remaja atau pasien dewasa Etiologinya tentu saja ada trauma pada daun telinga Bisa jadi karena tindakan medis yang tidak steril Dan perikondritis Kalau perikondritis, itu sudah pasti ada keterlibatan bakteri Bakteri yang paling sering ada tiga Ada pseudomonas, tetilococcus, dan streptococcus Faktor risikonya, kita harus tanya juga pekerjaannya apa Apakah dia petinju? Kamu pasti nanti, coba deh lihat di internet Petinju-petinju itu pasti punya struktur telinga yang berbeda sama struktur telinga orang normal Karena sebetulnya dia saking seringnya kena pukul telinganya Jadi struktur daun telinganya sudah berubah Itu kita sebutnya cauliflower ear sebetulnya Nah, terus kamu tanya juga Sebelumnya pernah ada operasi nggak di daerah telinga? Jangan-jangan tidak steril si tindakan telinganya Nah, ini adalah otematom Kalau kalian lihat di sini Ini adalah bagian telinga yang membangkak Kalau kalian menemukan otematom Ini harus segera kita keluarkan cairan di sini Jadi kita lakukan insisi dan drainase Kenapa? Kalau misalnya kita biarkan dia ada cairan yang terjebak di pina Ini si auricula ini Dia kan isinya tulang rawan sama jaringan-jaringan ikat Kalau misalnya nanti dia terisi cairan Dan nggak dikeluarin lama-lama Ini akan membeku Nanti dia akan menjadi ponjolan padat yang disebut cauliflower ear tadi Jadi seperti biasa Kalau pemeriksaan Diagnosis yang bagus Kita harus anamnesis dulu Dari mulai riwayat trauma Terus apakah terasa tebal atau nggak Kapan muncul benjolannya Ada nyeri atau tidak Dan terdapat penurunan pendengaran atau tidak Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisis Tentunya kita lakukan dari mulai Kita lihat dulu penjolannya Warnanya apa Terus adanya di mana Terus kita raba Apakah terasa lunak Terasa panas atau nggak Ada nyeri atau nggak Dan terdapat fluktuasi atau nggak Gold standardnya adalah Tentu saja kita lakukan aspirasi Untuk melihat cairannya apa Ini dia tata laksananya Kita lakukan insisi dan drainase Serta balut tekan Nah balut tekannya disini memang agak spesial Kalau untuk otematom Jadi kita misalnya Ada masalah nih kan Disini ya Ada cairan Koleksi cairan disini Ini kita lakukan insisi nih disini Set Kita keluarin Cairan-cairannya Setelah itu Kita gulung Kita masukin kasa Kita gulung kasa disini Nah ini Di depan Sama di bagian belakang Lalu kita jahit Jahitnya melewati Si Lakukan auriclenya ini Jadi kayak mengikat Antara kasa Dengan kasa Kasa yang di depan Sama kasa yang di belakang Fungsinya apa? Supaya ini dijadikan Penekanan Agar tidak kembali Terisi cairan Fungsinya kayak gitu Jangan lupa Setiap prosedur Yang Membuka Suatu jaringan Tertutup Itu tetap Kita harus kasih Antibiotik Dan Analgetiknya Agar tidak nyeri Nah ini lah dia Kalau misalnya Prosedur Atau tindakan Medis kita Tidak steril Atau dia terluka Ada luka Terbuka Yang tentunya Ini bisa jadi Tempat masuknya Bakteri Ini nantinya Akan jadi Perichondritis Dia nanti Menyebabkan Efusi serum Dan Ada koleksi pus Di situ Biasanya Kalau perichondritis Nah ini juga sama Kita lakukan Pertanyaan Apa Kita tanyakan Apakah dari Wiatrauma Telinga yang tidak Steril Nyeri pada telinga Telinganya panas Ada demam atau enggak Dan ada penurunan Pendengaran atau enggak Nah Pemeriksa fisisnya Yang kita dapatkan Adalah tentu saja Edema luas Dari auricula Hiperemis Nyeri sekali Karena ini Sudah ada koleksi pus Terus dia bisa demam Fluktuasi tentunya Terus Kalau sudah nekrosis Biasanya sudah terlihat Deformitas dari daun telinga Tata laksananya Dimanapun ada abses Yang harus kalian lakukan Adalah insisi Drainase Pokoknya ketika ada abses Mau dimanapun Mau di telinga Mau di hidung Mau di tenggorokan Mau di Apa tuh Pokoknya semua abses Di bagian mana Tubuh manapun Lakukan insisi Drainase Gitu ya Antibiotik yang biasanya Kita kasih Bisa kloxacilin 4x500 mg Ataupun benthamisin Sebetulnya Kalau Kita sih Mungkin lebih sering Sudah main Life of loxacin Sebetulnya Karena Pasien-pasien di ini Pasien-pasien di Hasan Sadikin Pasien-pasien yang udah Heboh banget lah Pokoknya Nggak ada ceritanya Di amoksisilin Biasanya udah nggak mempan Kalau minum amoksisilin Tapi Karena kalian mau ujian Dari buku Ajar Telinga Hidung Dan Tenggorok Dari FKUI Ini memang Kita bagi jadi dua Untuk yang ringan Pakai kloxacilin Berat pakai gantanisin Kalau misalnya Ada riwayat alergi Karena serangan Serangga Misalnya gigitan serangga Boleh kamu kasih Antihistamin oral Ataupun steroid topikal Kalau ada bagian yang nekrosis Terpaksa kamu insisi Eh sorry Kamu eksisi Tapi hati-hati nih Telinga itu Kalau kita lakukan Pemberdahan Itu sangat berkaitan Dengan estetika Jadi kalau misalnya Kalian nggak Nggak yakin Dia akan kembali Pada Bentuk yang semula Jadi kita harus Inform konsen Yang pertama Yang kedua Nggak apa-apa Dirujuk aja Gitu ya Edukasinya Hindari trauma serupa Kontrol Untuk lakukan evaluasi Gimana hasil Insisi dendroninasi kalian Karena itu harus dibersihkan Serta harus gunakan Pelindung telinga Gitu Pada pekerjaan-pekerjaan Yang memiliki risiko trauma tinggi Oke Nah ini Kita masuk ke Pertanyaan Dalam 3 detik Ada berapa kali sih Jantung itu bergetak Ini adalah si Segmen ST AVF-nya AVF-nya ini gimana Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga Ada keluhan Misalnya efek sampingnya Dia nggak Kuat nahan Atau Neurotransmitter Yang si serotonin itu Cemasan penyakit Itu Atau illness Anxiety disorder Atau hipokondiasis Otonom ya Termasuk disitu Sama kayak yang Buat medial Kebalikannya aja Kesadaran mood sih Kalau masalahkan matanya ini Kalau cekungnya Sudah Di bagian penyakit dalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati